Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview ini namanya pensil momblong jadi dia seperti, ini memang ciri khasnya yang klasik ini ciri khasnya dari momblong itu dia seperti ini cuma dibawahnya ini dia pensil ya oke, kita akan lihat biasanya kalau pen momblong itu asli itu dihasilkan nombornya dan kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan replikanya dan kita akan lihat bagaimana cara perawatannya full pen ini oke, jadi full pennya pensil ini dari pen momblong ini dia sebagai alat tulis-menulis dan sebagai aksesoris karena harganya lumayan mahal jadi ini kita bisa pakai sebagai aksesoris dan logo momblongnya ini yang sangat eye-catching yang membuat orang bisa melihat, melirik ke kantong anda kira-kira eye-catching banget ya, jadi orang itu lihat wow, keren banget loh pennya tuh bukan wow, keren banget orangnya jadi ini ya kita sebagai alat tulis saja sih jadi buat kayak-kayaan aja oke cara perawatannya oke, kita masukkan ke cara perawatannya ya oke, jadi ini dia bukan pen momblong tapi dia pensil tapi dia pensil disebelah atas ini kita lihat serial numbernya dia serial numbernya serial numbernya dan disini ada tulisannya momblong ya ini bagian tengahnya ini tulisannya master start ini momblong ya cara isi pensilnya yang mudah ya tinggal buka aja ini nah ini dia nih ini dia pensilnya dimasukin kemana oke, bisa buka sini nih ini kayaknya bisa dibuka nih ini maximum maximum 5,07 mm 5, maksudnya 5 pensil ya 5 pensil masing-sing sini aja ya ditekan di keluar tuh tekan lagi dimasukin ya jadi sangat mudah ya sangat mudah cara bukanya ya oke, sekarang kita pasang kembali kita akan lihat ya cara pasangnya sangat mudah ini bagian bawahnya kita masukkan ini pensilnya putar sampai full wah, mau muter dia tutup diputar juga ya cara pemasangnya cara pakai sangat gampang ya cara mengolah pensilnya itu tinggal diputar aja disini ini dia akan keluar ya dia akan keluar ya masukinnya lagi diputar ditahan dan ditekan lepas ya jadi pensilnya udah masuk lagi sangat mudah ya cara pemasangannya untuk cara membersihkannya itu kita bisa menggunakan cara mudah dan cara gratis ya kalau cara mudah kita bisa menggunakan kain ini kain silver untuk ngelap-ngelap untuk membersihkan atau jika anda ingin menggunakan cara gratis itu anda bisa jika anda jalan-jalan ke mal karena di mal-mal besar itu biasanya ada kontornya mohon belum anda dikali ke sana aja dan menitipkan pen anda jadi mereka bisa membersihkan tanpa dipunggu biaya ya dan hasilnya juga maksimal ya aku udah coba beberapa kali hasilnya sangat bagus dan sangat bersih dan mereka mah udah telaten banget ya dan itu tidak pernah dipunggu biaya sampai ini udah berapa lama ya udah 10 tahun lebih ya oke kalau cara pakainya sama sih ya ini hanya membedakan hanya mereknya aja nih sama aja pensil nih pensil sama pensil yang lainnya karena ininya aja ini yang bikin mahal dia ya oke guys demikian review dari kami Ronatech mengenai pensil momblong semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat anda semuanya jika anda menikmati video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar komen oke sampai ketemu lagi di channel channel saya selanjutnya saya selamat guys terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati